Halo Bursa Waswas, ini sholat terawih pertama, karena keluarganya Amel banyak, jadinya Amel sholatnya di rumah, bukan di sholat. Hari Minggu kemarin, segenap umat muslim mengayun langkah pertama memasuki bulan suci Ramadan. Gemah Azan berkumandang dari segala penjuru memanggil para jemaah berkumpul guna menunaikan sholat terawih. Di sebuah rumah di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, keluarga bintang celik Amel Karla pun segera berhimpun di ruang tengah. Mengingat segenap keluarga besar Amel sedang berkumpul, ayah anda Amel memutuskan untuk menunaikan terawih bersama di rumah saja. Ini keluarga Amel yang ikut, kakak sepupu, ini kakaknya Amel. Ini nenek lagi sakit nih. Lebih khusus sih biasanya, karena di musola kadang-kadang ada anak kecil, terus ada yang lewat-lewat di depan, jadi kan, rasanya ketawa, terus kadang-kadang teman juga agak sengaja nyenggol, terus ada yang sengaja nyenggol juga, jadi kan agak sedikit risik. Soalnya kan kesempatan kita bisa kumpul bareng-bareng itu agak sulit, jadi makanya selama kita lagi kumpul bareng, nah itu kalau bisa sholatnya di rumah. Amel bahagia, karena tahun ini ia bisa mengawali perjalanan suci di bulan Ramadan bersama keluarga besar. Sebab tahun lalu, ia terpaksa melalui salat rawih di lokasi syuting. Karena itu, sepanjang hari kemarin, Amel hanya berdiam di rumah dan berjumpa ramah dengan keluarga. Apalagi kakek dan nenek serta pamannya dari Padang juga datang ke Jakarta. Tapi, entah lantaran terlalu ngobrol, subuh tadi Amel bangun terlambat dan nyaris kehilangan kesempatan sahur perdana. Ibu, udah jam segini. Hah? Udah jam segini. Dimana? Ya. Ya. Bu, hari ini menemunya apaan, Bu? Pagi tadi, Amel kontan menjadi pusat perhatian semua anggota keluarga. Selain sang bunda yang terpaksa menunggu, kakek dan nenek juga ikut mengingatkan Amel agar makan selekas mungkin sehingga tidak melewatkan imsak dan sesolat subuh. Terima kasih ya. Ini kan kuasa pertama, Amel itu mestinya bangun sendiri. Sudah janji, kan jamnya sudah diputer tadi. Terus kakaknya juga sudah coba bangunin. Bapak tadi juga bangunin, tapi namanya gak mau bangun. Sekarang, tadi sih dia bangun, tapi setelah bangun tidur lagi. Terus iya, di kamar mandi, pas lagi cuci muka, ketiduran. Ih, udah habis. Oke, pemirsa. Akhirnya selesai juga. Aduh, aduh, tolong minum. Tolong minum, Pak. Aduh, sebentar lagi ya, Allah. Ini tangan, potok banget sih. Kacau-kacau. Ibu yang berasin. Oke. Mari imsak dulu nih, berusaha. Seperti seorang siswi yang tengah dihukum karena tidak disiplin, Amel pun terpaksa makan dengan terburu-buru. Bisa dipastikan, ia tidak benar-benar menikmati tongkol balado dan ayam bule, menu sahur perdana yang juga menu favoritnya. Tanpa basa-basi, ia buru-buru ke kamar dan siap menunaikan shalat subuh. Bulu yang mesti ditemukan, yang pertama. Oke, pemirsa. Sekarang, Amel lagi pakemu pernah nih. Oh, iya, iya, iya. Eh, perolahannya masih ketinggalan. Ya Allah, semoga Amel nanti bisa puasa dengan full, ya Allah. Amin. Oke, pemirsa was-was. Makasih banyak ya. Udah mau nemenin. Buk. Ha! Amel. Sahur dan, apa ya, sahur pertama dan hari pertama puasa. Ini Amel udah menjalani puasa ya, pemirsa. Jadi, semoga Amel bisa puasa full 30 hari. Tanpa Amin. Amya lah t usu, lah. Tanpa Amin. Terima kasih.